Raffi Ahmad senang lihat antusias peserta Koplo Superstar. Dikutip dari intipceleb.com Raffi Ahmad merupakan salah satu host dalam acara Koplo Superstar yang akan tayang di ANTV. Ia mengaku jika acara ini sangat meriah. Apalagi ia melihat antusias dari para peserta yang menunjukkan perjuangan. Raffi Ahmad pun berharap Koplo Superstar bisa melahirkan bintang-bintang baru yang akan berjaya dalam genre Koplo. Seperti apa cerita dari Raffi Ahmad berikut beritanya. Koplo pada waktunya. Raffi Ahmad mengunggapkan jika kedepannya masyarakat akan menjadi Koplo pada waktunya. Untuk itu ia sangat senang karena acara Koplo Superstar diadakan oleh ANTV dan Razz Entertainment. Raffi Ahmad pun menyampaikan jika dirinya melihat akan ada bintang-bintang baru yang akan muncul di acara ini. Pakaian Nyentrik Raffi Ahmad pun menyampaikan jika para peserta tidak hanya menampilkan suara yang bagus, mereka juga memperlihatkan pakaian dan gaya yang unik. Untuk kamu yang ingin melihat bintang-bintang baru dari musik Koplo, ANTV dan Razz Entertainment akan meluncurkan ajang pencarian bakat Koplo Superstar. Koplo Superstar merupakan kompetisi pencarian talenta penyanyi baru di industri musik Koplo. Melalui program ini akan lahir penyanyi baru yang akan mewarnai musik Koplo, serta mampu eksis melahirkan banyak karya, mampu berkompetisi dan bersaing di industri musik Indonesia. Acara ini akan dipandu oleh Wika Salim, Raffi Ahmad, Rina Nose dan Marcel Widianto. Sementara para peserta nantinya akan dinilai oleh dewan juri yang sudah alih di bidang seperti Thomas Georgie, Denada, Pasya dan Iyad Bustami. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.